Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan ridho Allah seperti yang telah dijelaskan tadi ketika Allah meridhoi hamba-hambanya maka bisa jadi Allah akan memberikan dari apa yang tidak diminta oleh hamba-hambanya sesuatu yang amat sangat mustahil. Tayangan berikut ini sesaat lagi kita akan saksikan adalah seorang yang memiliki profesi sebagai marbot masjid ternyata mampu melaih level dalam akademisnya menjadi seorang profesor. Bagaimana mungkin kita akan saksikan. Inilah keseharian Profesor Hairudin, seorang akademisi kelahiran Jawa Tengah setelah dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Gelar tertinggi dalam bidang ilmu sistem otomasi pada Fakultas Teknik UNY diraih Hairudin dengan cucuran keringat dan air mata. Di balik keberhasilannya kini, siapa yang menyangka sosok profesor ini dahulu seorang marbot masjid. Pekerjaan mulia itu Hairudin lakukan selain agar mendapat tempat tinggal cuma-cuma, juga untuk meraih ridho Allah. Hijrah ke kota pelajar Yogyakarta pada 1998 untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan menjadi titik balik kehidupan Hairudin. Di tengah krisis moneter kala itu, Hairudin tetap bertekad kuat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Di tengah kesulitan, Allah SWT selalu menunjukkan jalan bagi pria kelahiran 1979 ini. Di saat Hairudin tidak punya tempat untuk berteduh, masjid dekat kampus menjadi tempat tinggalnya. Bukan pekerjaan sepele. Seorang marbot nyatanya memiliki tanggung jawab yang besar, seperti yang dirasakan Hairudin kala itu. Pria asal Tegal ini bahkan menjadi pengurus yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga marbot penerusnya. Sungguh takdir manusia adalah rahasia ilahi. Menjadi marbot Masjid Al-Amin, ternyata menjadi jalan Hairudin meraih gelar profesor. Gelar tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Jerih payah Hairudin membuahkan hasil yang gemilang. Keberhasilannya kini tak membuat Hairudin lupa akan asal-usulnya kala itu. Hairudin sempat merasakan lebih beruntung dari mahasiswa lainnya. Karena keikhlasannya dalam menjalani tugas sebagai marbot saat itu. Hairudin bahkan percaya segala sesuatu yang ia jalani untuk hamba Allah akan menjadi berkah yang ia raih di kemudian hari. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita ingin mendengarkan satu persatu ulasan dari guru-guru kita. Yang pertama, Babe, bagaimanakah memandang satu peristiwa yang sangat luar biasa? One in a million barangkali ini, Babe. Silahkan. Ya, saya melihat Mas Agung dan pemirsa dimanapun Anda berada, betul-betul terbukti bahwa inna akramakum indallahi atkakum. Betul-betul ya arfaillahi ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Jadi, kalau selama ini kita memandang rendah sebuah profesi, semoga hari ini kita bertaubat dengan acara damai Indonesia ku ini dengan disajikan yang luar biasa tadi. Bertaubatlah, karena yang namanya akhlak bukan hanya menghormati para kiai, bukan hanya menghormati atasan, bukan hanya menghormati para imam, bukan hanya menghormati para guru. Itu memang sudah seharusnya. Tapi yang namanya akhlak, kita mampu menghormati orang yang secara status di bawah kita. Itulah akhlak yang sebenarnya. Dan lihatlah, lihatlah yang katanya rendah, padahal itu pahalanya diborong sama merbot. Siapa yang mempelopori kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Jadi karpet yang dibersihkan itu oleh merbot-merbot itu, itu yang paling mendapatkan pahala, bukan orang yang bersujud setelahnya, yang pertama kali membersihkan. Dan semuanya itu diborong, apalagi dengan aplikasi yang benar, dengan menurut ilmu yang terbaik-baiknya sampai ke tingkat profesor. Kita sampai malu nih yang belum profesor dengan merbot itu ini, Masya Allah. Ustadz Zaki, silakan. Baik, saya jadi mau nanya nih emang ibu-ibu ya, kita kalau punya besti, tau besti ya, kita punya teman, punya sahabat, pilih yang mana? Teman yang pinter tapi gak benar, apa teman yang benar tapi gak pinter? Nah, lo keder, keder lo bu. Masih mending orang yang benar tapi gak pinter. Dia masih jujur, istiqomah dalam kebaikannya, betul gak? Ini yang ribet besti kita udah pinter, kagak benar. Yang ada minterin orang. Ini sampel Uswatun Hasanah, Suri Tauladan. Bagaimana beliau menjadi orang yang bukan hanya pinter, tapi benar. Seorang merbot yang betul-betul memuliakan betapa ternyata ilmu itu adalah salah satu yang akan menjadi bekal kita di alam kubur nanti. Ini jadi contoh buat kita, jangan cuma mikirin akademisi, tapi kita juga mikirin spiritual. Setinggi-tingginya kita nyari titel, ujung-ujungnya di papan batu nisan ditempel gak tuh profesor doktornya? Gak ada. Sekedar nama, bin, nama orang tua, itu tanda bahwa akhirat yang kita butuh adalah bekal yang selama di dunia kita cari. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya rupal amin. Terima kasih Ustaz Zaki, Babi, dan insya Allah nanti terakhir nanti kita akan berdoa yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Jailani. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan acara ini termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk diguyurkan ridha Allah dalam setiap amalan-amalan kita. Tetaplah bersama kami. Ya, masih di Dama Indonesia aku, Pemirsa, dan tadi kita telah mendengarkan tausiyah yang luar biasa dari para narasumber Ustaz kita tentang bagaimana sangat pentingnya untuk mendapatkan ridha Allah dan bagaimana caranya, Mas Agung. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi akan memberikan manfaat bagi kita. Amin. Terutama kualitas perbaikan kita terhadap akidah ini ya. Betul sekali. Akhirnya kita undur diri. Undur diri, saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Zulhaq, mewakili kerabat kerja yang berdugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimur. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.